ESK Season 318, Pembela Rasnya Bagi penguasa Hautian, bahkan jika Kaisar Fengdu Zhengdao, baginya, bagi pengadilan surgawi, itu bukanlah ancaman. Terlebih lagi, metode Fengdu untuk membuktikan Dao yang agung bukanlah membuktikan Dao di seribu dunia. Sebaliknya, tiga mayat dipotong, digabung dan diubah menjadi mayat Kaisar Agung, dan kemudian memasuki roh primordial tingkat Kaisar Utama, sehingga kekuatan tempur mencapai tingkat Kaisar Agung. Bagi Lord Hautian, ancaman sebenarnya adalah Dewa Beladiri. Baru saja melangkah ke ranah Kaisar, dia memiliki kekuatan bertarung dari Kaisar Agung. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan berat pada langit. Tuan Hautian tidak peduli dengan hidup dan mati semua makhluk di dunia. Dia juga tidak peduli dengan hubungan permusuhan antara pengadilan surgawi dan istana bumi. Dia hanya peduli untuk menyingkirkan potensi ancaman Dewa Seni Beladiri. Oleh karena itu, ketika Dewa Seni Beladiri berperang melawan Fengdu, penguasa Hautian tidak menyerang Fengdu, tetapi memilih untuk menyerang Dewa Seni Beladiri. Pedang ini merupakan pukulan kuat dari Lord of Hautian. Dia menghitung waktu yang tepat dan menyimpulkan bahwa Dewa Seni Beladiri tidak dapat melarikan diri. Dewa Seni Beladiri mampu menghindari pedang mematikan ini dengan mengorbankan lengan, yang agak di luar harapan Lord Hautian. Huh. Dalam bayangan gelap langit berbintang yang luas, wanita tua itu mendengus dan berkata, Huang Wu ini kewalahan. Dia terlalu berlebihan untuk berurusan dengan penguasa langit cerah. Dia harus menekan Fengdu dan membangun musuh yang kuat. Tidak apa-apa sekarang, dengan satu musuh dan dua, dia terluka parah oleh Tuan Hautian. Aku mengerti berapa lama dia bisa melempar. Pria tua dengan alis putih itu menurunkan alisnya dan sepertinya tidak peduli dengan pemandangan di depannya. Gadis kecil itu hanya melihat ke medan perang dalam diam, mengepalkan tinjunya. Wanita tua itu sepertinya menyadari sesuatu, mengalihkan pandangannya ke posisi gadis kecil itu, dan tiba-tiba berkata, Aksi, kamu tidak ingin maju untuk membantu Huang Wu itu, kan? Gadis kecil itu tanpa ekspresi dan diam. Wanita tua itu tersenyum, dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk berhenti menjadi usil, dan memprovokasi pengadilan surgawi, yang akan menyebabkan kematian dini, yang tidak baik bagi kita. Tidak tahu malu. Kera tua di dunia yang sunyi memperhatikan pemandangan itu sekarang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Surga dan dunia bawah memiliki keluhan yang mendalam, tetapi baru saja penguasa dunia bawah ingin mengubur surga dan berkorban untuk semua makhluk. Tidak hanya Kaisar Surgawi tidak berniat memblokirnya, dia juga akan mencegah Kaisar Huang Wu masuk. Fengdu dari pukulan keras. Makhluk hidup dari 3.000 alam juga tercengang. Banyak dari mereka yang bersedia mengikuti pengadilan surgawi dan menghukum iblis, tetapi pada saat ini, pilihan Kaisar Agung Pengadilan Surgawi benar-benar mengecewakan mereka. Iblis jahat jelas membantai makhluk hidup di tengah ribuan dunia, tetapi Kaisar Surgawi tidak peduli. Dia hanya peduli untuk membunuh Kaisar Huang Wu. Dan baru saja, untuk melindungi makhluk hidup dari ribuan ras di tengah dan ribuan dunia, Kaisar Huang Wu bahkan tidak ragu untuk membentuk musuh yang kuat, menyebabkan musuh diserang di perut dan punggungnya, dan lengannya dihapus. Pada saat ini, banyak biksu dan makhluk telah terbangun. Semua orang dapat melihat bahwa penguasa dunia bawah, Feng, telah kehilangan hati nuraninya dan memusnahkan umat manusia, dan tidak peduli dengan kelangsungan hidup dunia Songkian. Orang-orang di istana surga tidak peduli tentang hidup dan mati mereka. Hanya Kaisar Huang Wu yang melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan mereka. Kaisar Huang Wu, ini adalah Kaisar dari seribu dunia kita, Kaisar umat manusia saya. Seseorang bergumam dengan air mata di mata mereka. Di atas langit. Dewa seni bela diri berdiri di udara, dan luka di lengannya yang patah telah berhenti berdarah. Pedang Lord Houtian terlalu kuat. Bagian depan pedang diberkati dengan segel dao dari Lord of Houtian, yang berisi niat membunuh yang sangat menakutkan dari binatang suci klan Baihu, dan tanda suci dari hukum niat membunuh dao, diringkas dalam luka dari dewa seni bela diri yang terputus. Lengan. Dewa seni bela diri bergantung pada ki dan darah yang kuat, meskipun untuk sementara menghentikan pendarahan dan mencegah hilangnya sejumlah besar ki dan darah. Tetapi dalam waktu singkat, dia tidak dapat dilahirkan kembali dari lengan yang patah. Jieji Ketika Feng melihat adegan ini, dia menyeringai aneh dan berkata, Huang Wu, hanya aku yang benar-benar ingin membantumu, tapi sayangnya, kamu tidak tahu cara berpromosi, dan kamu berakhir seperti ini. Ini adalah pembalasan dari usilmu. Setelah jeda singkat, Feng Du tersenyum dan berkata, Aku membuat kesalahan sebelumnya, kamu tidak bisa menjadi kaisar Wu Jian. Kamu baru saja melangkah ke ranah kaisar, yang jauh lebih buruk daripada Wu Jian. Bunuh kamu cukup. Dewa seni bela diri melihat mayat yang hancur di mana-mana, dengan nada kasar. Om. Lord of Houtian tidak memberikan kesempatan kepada Dewa Marsial Dao untuk bernapas sama sekali, dan sekali lagi menembak, dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuh Dewa Marsial Dao di sini. Ah. Melihat adegan ini, Feng tertawa kecil. Tidak peduli apa kaisar Huang Wu, dia tidak perlu repot sama sekali. Dengan bantuan tangan kaisar surgawi, itu bisa dihilangkan. Feng Du mendesak roh primordial untuk menjalankan kembali, Tian Tian Jing, untuk terus menyempurnakan 3.000 alam, mempersembahkan korban kepada semua makhluk hidup, dan bersiap untuk mengambil langkah terakhir. Ledakan. Pemakaman surga baru saja dimulai, dan penjaga penjara mekar dengan cahaya ilahi, binatang suci mengaum, suara sansekerta bergema, dan sekali lagi menabrak penutup roh surgawinya. Dewa seni bela diri meletakkan luka pedang lain di tubuhnya, dan dia harus membunuhnya dan mengganggu perapalan mantra-nya. Anda. Feng Du sangat marah. Huang ini secara sewenang-wenang mematahkan lengannya, dan di bawah serangan Lord Houtian, dia masih tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia benar-benar datang untuk menghentikannya. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, Feng Du tidak berani gegabuh, dia dengan cepat mengeluarkan satu halaman kertas hitam dari tangannya, memancarkan cahaya suram, menghalangi kepalanya, dan bertabrakan dengan penjaga penjara. Meskipun ada halaman kertas hitam yang harus dilawan, sebagian besar kekuatan Hua Ji masih terguncang. Huh. Wajah Feng Du muram, dia mendengus dingin, menggertakkan giginya dan berkata, Huang Wu, sekarang setelah semuanya terjadi, kamu masih tidak bisa melihat situasinya. Saya pernah mengatakan bahwa semua makhluk hidup dari ribuan ras di dunia adalah semut, hidup mereka seperti rumput, tidak ada yang peduli sama sekali. Saya tidak peduli, begitu juga surga. Feng tidak menyembunyikan suaranya, dan semua makhluk di tiga ribu alam dapat mendengar dengan jelas. Semua orang bisa melihat semua yang ada di depannya dengan jelas. Semua makhluk dari semua ras jelas dalam hati mereka, dan Feng benar. Di mata langit dan bumi, mereka adalah semut dan ternak. Tidak ada yang peduli tentang hidup atau mati mereka. Dari zaman kuno hingga sekarang, mereka telah menjadi korban dari kekacauan besar ini. Aku peduli. Pada saat ini, suara lain terdengar antara langit dan bumi. Nadanya tenang, tetapi sangat tegas, tidak diragukan lagi. makhluk hidup dari semua ras terkejut dan melihat ke atas satu demi satu. Dengan seni bela diri liar saya, dunia seribu menengah tidak akan mentolerir kekacauan Anda. Saya melihat di atas bintang-bintang, pria berjubah ungu berlumuran darah mengangkat satu tangannya, menunjuk ke langit dan meminum bumi, dan berkata dengan keras, apakah Anda surga atau dunia bawah, jika Anda berani membunuh orang yang tidak bersalah di tengah dunia, aku akan menghancurkanmu dulu. Kata-kata ini membunuh dan keras, menyebar ke tiga ribu alam, dan setiap orang yang mendengarnya tergerak. Huang Wu, layak menyandang nama Kaisar Agung. Pria tua berpakaian besi itu gelisah. Dunia sunyi surgawi. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng memiliki mata memerah, dengan air mata di mata mereka. Mereka bertepatan satu sama lain dan membungkuk dalam-dalam ke arah dewa seni bela diri. Setelah itu, dua master ranah kunpeng bergabung dalam pertempuran dan membunuh Kaisar dari alam cerah dan pengadilan surgawi. Kaisar Huang Wu. Penguasa dunia bunga tampak kabur dan berbisik, mungkin, inilah arti dari kata hebat. Mata penguasa dunia bunga kembali jernih, dan kemudian bergabung dengan kelompok pertempuran. Kaisar Huang Wu. Kaisar Huang Wu. Di tiga ribu alam, ada teriakan. Teriakan dari hati makhluk hidup dari semua ras menyatu menjadi gelombang yang mengguncang bumi, membantu dewa seni bela diri. Meskipun hanya ada satu orang di dewa seni bela diri, di belakangnya, tampaknya ada makhluk hidup tanpa akhir yang berdiri di antara langit dan bumi. Pada saat ini, di bawah tekanan Kaisar Surgawi, penguasa dunia bawah, aura dewa seni bela diri melawan tren, dan api perang menyala kembali di matanya. Bab 3172. Feng Du memilih untuk mengubur surga saat ini dan berkorban untuk semua makhluk hidup. Ditentukan bahwa dewa seni bela diri diseret oleh Kaisar Surgawi, dan tidak ada waktu untuk mengkloningnya. Tapi dia meremehkan tekad dewa seni bela diri. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia memilih untuk bertarung dengan surga dan dunia bawah, bahkan jika dia memilih untuk bertarung satu lawan dua, dewa seni bela diri akan menghentikannya. Feng tidak mengerti cara Huang Wu. Seni bela diri liar berdiri di jalan, dan orang-orang biasa hidup dalam seni bela diri. Niat asli seni bela diri adalah untuk orang-orang biasa di dunia, semua orang dapat berlatih dan menjadi abadi. Jalannya panjang, jalan di depannya tipis, Huang Wu melangkah lebih jauh dan lebih jauh, tetapi tidak pernah melupakan niat asli seni bela diri. Wajah gadis kecil di sudut langit berbintang itu masih dingin, melihat sosok di medan perang, ada sentuhan kelembutan di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak salah paham pada orang yang salah. Hanya ketika Rumengling dipercayakan kepadanya, dia memiliki rumah yang bagus. Ekspresi Lord of Hau Tian berubah. Dia menyadari bahwa jika dia terus menunda-nunda dan membiarkan aura bela diri liar ini menumpuk ke puncak, dia tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Kita harus memanfaatkan cedera Huang Wu dan menekannya. Bersenandung. Pedang meneriakkan tanpa henti, dan niat membunuh datang, dan penguasa Hau Tian menembak lagi. Baik. Pada saat yang sama, Feng berdua menunjukkan tatapan galak, dan berkata dengan dingin, Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimu ke Yin Chao Neterwar terlebih dahulu. Dengan Dewa Seni Beladiri, dia bahkan tidak ingin mengubur surga dan berkorban untuk semua makhluk. Feng Du hanya bisa melepaskan ide ini untuk sementara, berniat untuk bekerja sama dengan penguasa Hau Tian untuk membunuh Dewa Marsial Dao terlebih dahulu. Akibatnya, pemandangan yang sangat aneh muncul antara langit dan bumi. Dua saingan, Kaisar Surgawi dan penguasa dunia bawah, bergabung untuk mengepung Dewa Seni Beladiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga pembangkit tenaga listrik berjuang sangat keras sehingga langit jatuh, dan langit berbintang bergolak. Dewa Seni Beladiri satu tangan, kepala digantung di tripod penjara, matanya seperti obor, bahkan jika dia terluka, semangat juangnya tidak habis, dan dia bertarung melawan dua pembangkit tenaga listrik teratas, penguasa Hau Tian dan penguasa dunia bawah. Ketiga sosok itu terus bertabrakan antara langit dan bumi, cahaya dan bayangan terjalin, dan aura pedang bersaing. Dewa Seni Beladiri bukan tanpa tangan belakang. Yuan Wu World adalah sarana utamanya. Tapi Dewa Seni Beladiri tidak berani melepaskan dengan mudah. Dia memiliki firasat bahwa jika dia berkorban untuk dunia Yuan Wu, krisis intens semacam itu pasti akan menjadi kenyataan dan turun. Dewa Seni Beladiri tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuknya setelah dia berkorban untuk dunia Yuan Wu. Tapi dia jelas bahwa ini belum waktunya. Dewa Seni Beladiri sedang menunggu kesempatan. Jika beberapa kaisar surgawi lagi datang, dia bisa bertarung sampai mati dan berkorban untuk dunia Yuan Wu, bergabung dengan alam semesta Beladiri, menyatukan dua dunia, mendorong kekuatan tempurnya sendiri ke titik ekstrim, dan memberikan keuntungan terbesar di dunia. Pertempuran memotong langit. Tetapi pada saat ini, kehilangan lengan dan tidak melepaskan dunia Yuan Wu, di bawah pengepungan dua pembangkit tenaga listrik, Tuan Hautian dan Tuan Dunia Bawah, Dewa Marsial Dao tidak bisa menahan sama sekali dan mundur dengan mantap. Dia masih menunggu. Pada saat yang sama, oven Seni Beladiri juga sepenuhnya menyempurnakan tanda Taoisme pada luka lengan yang patah, mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri, ke dalam alam semesta Seni Beladiri. Setelah setiap putaran, akan ada luka pedang tambahan di tubuh Dewa Seni Beladiri. Jika Anda terkena halaman hitam Fengdu, Anda akan muntah darah. Pada saat ini, Dewa Seni Beladiri hanya mengandalkan kemauan yang kuat dan hati Seni Beladiri yang pantang menyerah untuk bertarung sejauh mungkin dengan penguasa Hautian dan Feng. Meskipun harapan semua ras disematkan, pertempuran kaisar bukanlah hal yang sepele. Harapan dan teriakan semua makhluk dari semua ras hanya dapat membantu Dewa Seni Beladiri untuk meningkatkan moral, tetapi mereka tidak dapat membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya. Di langit berbintang, Dewa Seni Beladiri mundur. Ada jejak kaki berdarah di bawah kakinya, mengejutkan. Teriakan makhluk hidup dari 10 ribu ras berangsur-angsur memudar. Menonton adegan ini, hati banyak biksu berangsur-angsur tenggelam ke dasar. Kaisar Huang Wu tidak bisa menahannya. Melihat kaisar Huang Wu, yang berlumuran darah, dipukuli oleh penguasa Hautian dan penguasa dunia bawah, dan terhuyung-huyung dengan darah, beberapa orang tidak tahan melihat lebih lama lagi. Zhongtou Sanwalt, tapi siapa lagi yang bisa berdiri untuk membantu kaisar Huang Wu? Seorang raja abadi yang kuat bertanya dengan keras. Tidak ada yang merespon. Orang tua bermahkota besi, Kaisar Beikun, Kaisar Naga Beku dan yang lainnya di medan perang melihat pemandangan ini, dan hati mereka perlahan tenggelam. Ini adalah pertempuran kaisar. Belum lagi para raja peri, bahkan kaisar puncak seperti mereka tidak ada gunanya. Mereka bergegas maju, sebelum mereka menunggu untuk mendekat, mereka akan dilenyapkan setelah kekuatan ketiganya bertarung satu sama lain. Di medan perang alam penghancuran surgawi, Dai Yue telah memperoleh keuntungan mutlak dengan bantuan Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng. Tetapi dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk menyingkirkan keterikatan para kaisar yang kuat seperti Malaikat Patroli Surga dan Kaisar Kingian. Meskipun dia berada dalam pertempuran kekaisaran, dia selalu memperhatikan pertempuran puncak di langit berbintang. Ekspresi Dai Yue acu tak acu, tetapi setiap kali Dewa Seni bela diri terluka dan muntah darah, akan ada gelombang di kedalaman matanya yang indah. Mungkinkah Kaisar Manusia dari kehidupan ini akan jatuh? Orang tidak mau mempercayainya. Siapa yang bisa membantu Kaisar Huang Wu? Seseorang menangis dengan sedih. Generasi saya telah mencapai titik kritis untuk bertahan hidup, siapa lagi yang bisa membantu dunia seribu menengah, membantu makhluk hidup dari semua ras, dan membantu Kaisar Huang Wu selamat dari bencana ini. Orang-orang berteriak keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Perasaan sedih dan putus asa bergema di antara langit dan bumi, melekat pada makhluk hidup dari semua ras. Kaisar Huang Wu meninggal, kebanyakan dari mereka juga akan menjadi objek pemakaman di jalan Lord of the Underworld. Medan perang langit berbintang. Keadaan Dewa Seni bela diri tampak semakin buruk, dan luka-lukanya semakin berat. Ah! Dalam bayangan gelap, wanita tua itu melihat pemandangan ini, hanya tertawa kecil dan berkata dengan ringan, berada dalam situasi seperti itu untuk sekelompok semut, bodoh. Pria tua dengan alis putih itu tanpa ekspresi, tidak mengejek, atau tergerak olehnya. Ia hanya memejamkan matanya perlahan. Karena dia tahu bahwa Huang Wu akan jatuh. Huang Wu juga orang yang dia optimis. Tetapi ketika waktu untuk memotong langit tidak habis, dia tidak akan bergerak. Sisi lain dari langit berbintang. Kepalan tangan gadis kecil itu tiba-tiba mengendur. Dia mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan, dan mengambil langkah maju. Tetapi pada saat ini, sosoknya tiba-tiba berhenti, menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat ke tepi dunia zongkian. Biksu tua alis putih itu tampaknya telah memperhatikan sesuatu juga, dan tiba-tiba membuka matanya, cahaya ilahi menerobos ke matanya, jatuh di alam yang sunyi. Om! Dalam bayangan gelap, sosok wanita tua itu muncul dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, makhluk hidup dari semua ras di langit dan bumi tampaknya merasakan pada saat yang sama. Beberapa orang berhenti menangis, orang berhenti menangis, dan pada saat yang sama menahan nafas dan menatap langit tanpa sadar. Bahkan di medan perang alam pedang dan alam sunyi surgawi, kaisar yang tak terhitung jumlahnya, raja abadi, dan pembangkit tenaga roh sejati tanpa sadar berhenti dan melihat ke atas. Saya melihat kupu-kupu berwarna darah samar-samar muncul di cakrawala dunia Zongkian, dan itu menjadi lebih jelas di bawah tatapan semua orang. Warna darah pada kupu-kupu ini lebih hidup. Ini adalah pria kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dengan tak percaya, ekspresi mereka terkejut. Saat berikutnya, jalan bergema, dan dunia bergetar. Ini Daoyin, jejak daofa dari dunia Zongkian. Seseorang membuktikan Daoyang Agung, membuktikan Daoyang Zongkian. Semua kaisar dan orang kuat bersemangat dan berteriak keras. Pria tua berpakaian besi itu tampak bersemangat, melihat kupu-kupu berwarna darah di langit, air mata mengalir di air matanya, dan berulang kali berkata, oke, oke, oke. Kedua kaisar hidup berdampingan dalam satu kehidupan, ada seribu dunia. Diselamatkan, dan semua ras dan semua makhluk diselamatkan. Bab 3173 Ekspresi makhluk hidup dari 10 ribu ras bersemangat, dan darah mendidih di tubuh mereka. Melihat tanda kupu-kupu berwarna darah di langit, mereka merasakan kejutan tak berujung di hati mereka. Kaisar dari seribu dunia pembuktian Daoyang mana? Kebanyakan makhluk tidak mengenali tanda kupu-kupu darah ini. Siapa lagi? Itu pasti kaisar setan kupu-kupu darah dari dunia gurun besar. Kamu salah, itu adalah kupu-kupu darah kaisar besar. Kaisar Huang Wu, kaisar kupu-kupu darah, bukankah ini berarti bahwa di era dunia seribu tengah ini, dua kaisar agung telah lahir. Saya khawatir era ini tidak bisa begitu saja disebut era bela diri desolate, tetapi era kaisar kembar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akankah kaisar kupu-kupu darah maju untuk membantu kaisar Huang Wu melawan pengadilan surgawi? Kaisar kupu-kupu darah adalah pendamping tau kaisar Huang Wu, kaisar Huang Wu dipukuli seperti ini, apakah menurutmu dia akan membantu? Pada saat ini, tanda kupu-kupu darah di langit menjadi fokus semua orang. Dua kaisar besar lahir di era yang sama dan telah memecahkan semua kognisi dan rekor sebelumnya. Terlebih lagi, kedua kaisar besar ini masih penganut tau, dan era ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Bahkan banyak kaisar dan orang kuat sedikit bingung, saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Hanya beberapa orang yang mungkin menebak alasannya. Pada kenyataannya, Huang Wu tidak menjadi kaisar, tetapi menerobos perbatasan dengan kekuatan, dan kekuatan tempurnya mencapai tingkat kaisar. Orang yang benar-benar memproklamirkan kaisar agung seribu dunia adalah kupu-kupu darah di alam kehancuran besar. Pada saat ini, sorakan datang dari alam pedang, alam sunyi surgawi, dan alam sunyi besar. Malaikat patroli di pengadilan surgawi, kaisar dan yang kuat terkejut, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Satu lagi kaisar di dunia akan memiliki dampak yang tak terhitung pada situasi saat ini. Tuan Hao Tian hanya mengerutkan kening, ekspresinya masih tenang. Tetapi kaisar pengadilan surgawi sedikit bersalah. Terutama di medan perang dunia yang sunyi, malaikat patroli surgawi, kaisar King Yan, dan kaisar surga lainnya, semuanya berubah warna dengan takjub. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan memukul dan bertarung di sini, secara langsung memukul seorang kaisar yang hebat. Melarikan diri. Setelah malaikat patroli surga dan kaisar King Yan bereaksi, mereka berbalik dan berlari. Di depan kaisar, kelompok kaisar surgawi mereka tidak cukup untuk dilihat. Dai Yue tampak acu-ta'acu, melihat ke arah keduanya, tidak bergerak, tetapi kupu-kupu darah Daoyin di atas langit tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Engah, engah. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok malaikat patroli surga dan kaisar King Yan meledak menjadi dua kelompok kabut darah, bentuk dan roh mereka menghilang, dan tubuh mati. Mendesis. Setelah kaisar iblis kupu-kupu darah memproklamirkan kaisar Dao, tembakan pertamanya sangat menakutkan. Hanya yang ini, benar-benar mengalahkan pertahanan psikologis para kaisar surgawi. Tidak hanya alam surgawi desolate, tetapi kaisar pengadilan surgawi dari alam pedang juga mundur dengan tergesa-gesa, dia tidak berani tinggal di dunia seribu tengah dan terbang menuju pengadilan surgawi. Saat ini, dia hanya bisa menghindari keunggulannya sementara dan menunggu perintah dari kaisar besar lainnya dari pengadilan surgawi. Kaisar besar dapat datang ke seluruh dunia di zongkian sesuka hati. Tidak ada yang tahu di mana DIY akan menembak waktu berikutnya. Tetapi semua kaisar tahu bahwa tanpa perlawanan kaisar, kupu-kupu darah akan membunuh mereka seperti semut. Kaisar surga mundur, alam fengtian, alam cerah, alam batu, alam penglihatan surga dan banyak pasukan sekutu antarmuka besar dan kecil lainnya juga tidak mau bertarung, melarikan diri satu demi satu. Para biarawan di alam pedang dan alam surgawi desolate akhirnya mendapat kelonggaran dan menyingkirkan krisis untuk sementara. Tanda kupu-kupu berwarna darah itu menggantung di atas langit, dan bulan berwarna darah di sayapnya seperti sepasang pupil darah, menatap dengan merendahkan para kaisar di medan perang. Di bawah sepasang murid darah ini, para kaisar dan orang-orang kuat dari pengadilan surgawi, alam fengtian, alam cerah, del. Semua merasa kulit kepala mereka mati rasa, seperti duri di punggung mereka. Ini adalah kejutan dari kaisar. Meskipun kaisar Huangwu, penguasa hautian, dan penguasa dunia bawah kuat, tidak ada kekuatan yang mengesankan seperti kaisar kupu-kupu darah di dunia seribu tengah. Dewa seni bela diri baru saja melangkah ke ranah kaisar belum lama ini, menerobos ranah dengan kekuatan, dan kekuatan bertarung yang sebanding dengan kaisar agung. Jiwa utama dunia bawah mencapai tingkat kaisar, dan ingin membunuh tiga mayat untuk membuktikan jalannya, tetapi dia sedikit dekat. Meskipun Lord of Hautian adalah seorang kaisar yang benar-benar hebat, segel daunya di dunia seribu tengah akan sedikit dihancurkan oleh segel dao dari kaisar besar kupu-kupu darah. Dai Yue mengabaikan sekelompok kaisar surgawi yang melarikan diri, jubah darahnya berkibar, langkah lotus bergerak ringan, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di medan perang langit berbintang. Tepat ketika seseorang membuktikan dao yang agung, pertempuran antara penguasa Hautian, penguasa dunia bawah dan dewa marsial dao telah berhenti. Pada saat ini, bulan kupu-kupu datang, dan penguasa Hautian dan penguasa dunia bawah tidak berani bertindak gegabuh. Kaisar kupu-kupu darah. Mata Lord of Hautian berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika Anda bersedia untuk kembali ke pengadilan surgawi, saya dapat memanggil tembakan, dan Anda dapat menanggung kesalahan atas keluhan Anda dengan pengadilan surgawi. Di masa depan, bahkan mungkin untuk naik ke dunia besar dan mencari kehidupan abadi. Dai Yue melirik dewa seni bela diri berdarah dan memar tidak jauh, hatinya sakit, dan niat membunuh telah terakumulasi ke puncak. Dia berbalik untuk melihat Lord of Hautian dan Lord of the Underworld, matanya dingin. Ledakan. Dai Yue sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan Lord of Hautian dan Lord of the Underworld, dia menembak langsung, melangkah maju, mengulurkan telapak tangan putihnya di bawah lengan jubah besar berwarna darahnya, dan menepuknya ke arah keduanya. Titik. Di telapak tangan di Ai Wei, tanda kupu-kupu darah muncul samar-samar. Sayap kupu-kupu darah ini sedikit bergetar. Sebelum telapak tangan Dai Yue tiba, Tuan Hautian dan Tuan Istana Bumi merasakan badai besar datang, seolah-olah mereka akan merobek tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Di bawah tatapan semua makhluk dari semua ras, Dai Yue baru saja memproklamirkan Dao Great Emperor, dan dengan satu musuh dan dua, dia ingin dengan paksa menekan Lord of Hautian dan Lord of the Underworld. Sisi lain. Dewa seni bela diri mendapat jeda, dan alam semesta seni bela diri dan tungku surga dan bumi mulai beroperasi lagi, dengan panik menyempurnakan tanda Taoisme yang ditinggalkan oleh Tuan Hautian di lengan yang patah. Dai Yue baru saja memproklamirkan Kaisar Dao, dan jejak Dao Dharma belum sepenuhnya menyatu dengan dunianya sendiri, dunia Zhong Qian. Kekuatan tempurnya masih belum mencapai puncaknya, dan dia pasti tidak akan mampu menekan penguasa Hautian dan penguasa dunia bawah. Tapi tembakan Dai Yue telah membeli waktu pemulihan yang sangat berharga untuk Dewa Marsial Dao. Huh. Tuan Hautian sedikit mencibir dan berkata, kamu kupu-kupu kecil, kamu tidak tahu bagaimana cara mempromosikan, kamu adalah ras yang lemah, kamu memiliki keberuntungan untuk membuktikan Kaisar Dao, dan kamu ingin menekanku. Aku tidak hanya akan menekanmu, tetapi aku juga akan menghancurkan surga. Dai Yue memberikan minuman ringan, napasnya naik. Dia ingin melambung ke dunia. Tapi dia tidak membutuhkan amal dan belas kasihan surga. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan semua rintangan yang berdiri di depan jalan. Ini adalah cara Dai Yue. Omong kosong tentang mimpi. Tuan Hautian mencibir lagi. Jika delapan Kaisar Agung Pengadilan Surgawi turun, semua Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah akan mati. Di sisi lain, tanda daofa di lengan Dewa Senibela Diri yang patah diam-diam runtuh, dan darah di tubuh terbakar kembali. Suara gemuruh terdengar. Lengan Dewa Senibela Diri tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh Senibela Diri ini adalah dunia Yuan Wu di mana hukum dao yang tak terhitung jumlahnya dilebur. Kengerian ki dan darah, hanya dalam beberapa nafas, luka di tubuh Dewa Senibela Diri telah sembuh dan pulih. Mengaum. Dewa Senibela Diri memandang ke langit dan berteriak, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, memegang tripod penjara di tangannya, turun ke medan perang, dan berkata dengan dingin, Feng Du, kamu akan datang. Pada saat ini, Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Udara bergabung untuk melawan langit dan bumi. Bab 3174 Dengan DIY menahan penguasa Hautian, Dewa Senibela Diri jauh lebih mudah untuk melawan penguasa istana bawah tanah. Tapi penguasa dunia bawah justru sebaliknya, dan tekanannya melonjak. Meskipun Dewa Marsial Dao tidak membuktikan Dao hebat, dia menggunakan kekuatannya untuk menerobos dunia, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik nyata yang bisa bertarung keras dengan Lord of Hautian tanpa jatuh ke angin. Jika penguasa dunia bawah berhasil memotong tiga mayat, kekuatan tempurnya bisa sebanding dengan Kaisar Agung. Tapi setelah semua, itu sedikit lebih buruk. Hanya ini, itu berarti bahwa penguasa dunia bawah bukanlah Kaisar yang sebenarnya, dan tidak dapat bersaing dengan Dewa Senibela Diri dalam hal kekuatan tempur. Pada saat ini, karena Kaisar di UN Lighten Mendao, krisis di alam sunyi surgawi dan alam pedang terangkat. Dewa Senibela Diri pindah kembali ke sepuluh gerbang neraka dengan gerakan roh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Budo. Dikelilingi oleh jiwa suci, tripod yang memenjarakan dengan gemabahasa sansekerta. Sepuluh gerbang neraka. Panci peleburan surga dan bumi. Alam semesta beladiri. Di bawah serangan badai Dewa Senibela Diri, penguasa dunia bawah tidak bisa menahan, dan dia mundur dengan mantap. Mayat Kaisar kuasi yang kental secara bertahap rusak, dan sejumlah besar darah muncul. Jika bukan karena kertas hitam di tangan penguasa dunia bawah, tampaknya ada kekosongan tak berujung di dalamnya, yang dapat menyelesaikan sebagian besar serangan Dewa Senibela Diri. Dalam kegelapan langit berbintang. Wanita tua itu melihat pemandangan di medan perang dengan wajah muram, melihat ke arah gadis kecil dan lelaki tua dengan alis putih, dan bertanya dengan suara yang dalam, biarkan gurun ini menekan ibu kota, akankah kita berdiri di sampingnya? Dia yang disalahkan, siapa yang harus dia salahkan? Gadis kecil itu sedikit mencibir, dengan nada sarkasme. Pria tua dengan alis putih itu menurunkan alisnya, seolah-olah seorang biksu tua sedang berkonsentrasi. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan berkata pelan, jangan lupakan asalnya, kalian berdua, yang mewakili dia. Setelah mendengar ini, gadis kecil itu tampak dingin dan perlahan berkata, jika bukan itu masalahnya, saya akan menyeretnya ke alam binatang sejak lama, dan bagaimana saya bisa membiarkannya hidup sampai hari ini? Iblis, apa yang kamu katakan? Melihat lelaki tua dengan alis putih berpura-pura mati, wanita tua itu bertanya dengan lugas. Pria tua dengan alis putih membuka matanya yang keruh dan berkata dengan lemah, sekarang adalah kaisar dunia Huang Wu dan Song Qian yang ingin membunuhnya. Jika kita membantunya, itu berarti kita harus berurusan dengan dua kaisar Huang Wu dan Suedi, yang tidak baik untuk melawan langit. Sebelum ini, Dewa Seni Beladiri terluka parah oleh penguasa Hautian dan penguasa dunia bawah, dan hampir jatuh. Dia tidak peduli, dan mencegah gadis kecil itu membantu Dewa Seni Beladiri. Sepertinya dia sengaja mendukung penguasa dunia bawah. Pada saat ini, penguasa dunia bawah dipukuli oleh Dewa Seni Beladiri tanpa kekuatan untuk melawan, dan dia sangat mungkin untuk ditekan, dia masih tidak tergerak dan mencegah wanita tua itu maju. Sepertinya dia berada di pihak kaisar Huang Wu lagi. Biksu tua beralis putih itu memiliki sikap yang berbeda sebelum dan sesudah, dan bahkan beberapa kontradiksi. Faktanya, lelaki tua dengan alis putih tidak peduli tentang hidup dan mati kaisar Huang Wu dan penguasa dunia bawah, dia hanya peduli pada satu hal fatian. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di dunia yang membuktikan kaisar Dao. Jika gadis kecil itu maju untuk menyelamatkan Huang Wu, itu berarti dia akan menyinggung Feng Du, dan dia akan dipaksa untuk memulai pertempuran memotong langit sebelumnya, yang akan merugikan untuk memotong langit. Hari ini, dia yui zeng dao yang agung. Jika wanita tua itu menyelamatkan penguasa dunia bawah, dia pasti akan berkonflik dengan dua kaisar Huang Wu dan Suedi. Untuk seorang Feng Du yang gagal membuktikan kaisar Dao, menyinggung dua kaisar besar dari dunia seribu tengah, itu tidak baik untuk melawan langit. Dari awal hingga akhir, biksu tua beralis putih itu tampak tua dan pingsan, tetapi sebenarnya dia sangat tenang. Ketenangan semacam ini bahkan telah mencapai titik dingin dan tidak berperasaan. Gadis kecil itu hanya melirik lelaki tua dengan alis putih dalam-dalam, dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua itu terdiam untuk waktu yang lama, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, guru berkata bahwa Anda pada dasarnya dingin dan tidak ada seorang pun di hati Anda. Guru benar-benar tidak salah mengira Anda. Pria tua dengan alis putih itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, dia tampak berkonsentrasi lagi. Di antara beberapa orang yang berbicara, medan perang berubah lagi. Penguasa Hautian melawan DIY dengan sedikit keuntungan, dan dia tidak bisa menahan keningnya. Dalam situasi saat ini, dia tinggal di Zhongkian World sendirian dan tidak berguna. Dua kaisar besar lahir di dunia Zhongkian, dan kaisar jahat mungkin juga memata-matai dalam kegelapan, menunggu peluang. Hanya dengan memanggil tujuh penguasa pengadilan surgawi lainnya, dan mengumpulkan semua kekuatan pengadilan surgawi, kita dapat memadamkan kekacauan ini. Pada titik ini, Tuan Hautian dan Dai Yue sekali lagi berjuang keras, tubuh mereka mundur, berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari kencang menuju pengadilan surgawi. Tuan Hautian mengambil inisiatif untuk mundur, dan ada makna mendalam lainnya, dan plotnya lebih luas jangkauannya. Di bawah kemarahan Huang Wu, dia jelas ingin menekan penguasa dunia bawah. Dia tiba-tiba mundur dari medan perang saat ini, yang berarti bahwa penguasa dunia bawah akan menghadapi dua kaisar besar Huang Wu dan Suedi, dan dia pasti akan kalah. Dan penguasa dunia bawah adalah orang yang berada di pihak iblis jahat. Ibu hantu Brahma, Raja Iblis, dan kaisar jahat sangat mungkin tidak dapat duduk diam dan campur tangan. Jika dua kaisar agung Huang Wu dan Suedi dapat bertarung melawan ibu hantu Brahma, iblis, dan kaisar jahat, surga dapat mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Bahkan jika kedua belah pihak tidak bisa bertarung, penindasan penguasa dunia bawah pasti akan meninggalkan simpul di hati ibu hantu Brahma dan yang lainnya, menyebabkan kedua belah pihak menciptakan sedikit kecurigaan. Dai Yue baru saja membuktikan kaisar Dao, pada kenyataannya, teknik Daonya belum sepenuhnya sempurna, dan kekuatan tempurnya tidak dapat mencapai puncaknya. Melihat Lord of Houtian mundur, dia tidak bisa menahan siapapun dengan metodenya saat ini. Dai Yue tidak mengejarnya, tetapi berbalik ke medan perang lain dan menamparnya ke arah penguasa dunia bawah. Anda, penguasa dunia bawah mengubah wajahnya dan berteriak. Dia dipukuli oleh Dewa Seni Bela Diri Sendirian, dan dia hampir pingsan. Sekarang kaisar agung lainnya telah bergabung dengan medan perang, dia bahkan lebih tak terhentikan. Ledakan. Pakaian mayat penguasa dunia bawah hancur, permukaannya robek, dan noda darah besar meledak, dan darah mengalir. Baru saja, penguasa dunia bawah dan penguasa Houtian bergabung untuk melukai Dewa Seni Bela Diri dan Menang. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, penguasa dunia bawah akan memiliki nasib yang sama, menghadapi pengepungan dua kaisar besar. Dewa Seni Bela Diri hampir tidak dapat mendukung di bawah pengepungan Lord of Houtian dan Lord of the Underworld. Setelah tembakan Dai Yue, penguasa dunia bawah runtuh seketika. Fengdu. Dewa Seni Bela Diri memegang penjaga penjara di tangannya, merendahkan, dan berkata dengan dingin, aku akan menjadikanmu penguasa neraka kedua hari ini. Arab. Penguasa dunia bawah memiliki tatapan garang dan garang, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin menekanku, jangan berpikir untuk menjadi lebih baik. Biarkan kamu melihat tangan belakangku. Mati. Penguasa dunia bawah mendesak jiwa dan berteriak. Ledakan. Ke arah alam sunyi surgawi, sekelompok cahaya kemasan tiba-tiba meledak, dan api meledak ke langit, memantulkan alam sunyi surgawi seperti siang hari. Semua orang di alam desolation surgawi membuka mata lebar-lebar. Di kerumunan, tubuh Suzymo tiba-tiba terbakar dengan nyala api emas, yang langsung membungkusnya dan terbakar menjadi ketiadaan. Dan dalam nyala api emas ini, ada lampu tembaga tua yang mengambang. Lampu jiwa. Di bawah tatapan semua orang, lampu jiwa berubah menjadi cahaya kemasan, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan menghilang seketika. Bab 3175. Lampu jiwa kembali ke tangan penguasa dunia bawah. Sekarang dia telah merobek wajahnya, penguasa dunia bawah tidak perlu memegang tangannya. Jika kamu berani menekanku, aku akan menghapus tubuh King Lianmu yang sebenarnya. Penguasa dunia bawah, memegang lampu jiwa di tangan kirinya, dan memegang selembar kertas hitam di tangan kanannya, berkata dengan kejam. Bahkan jika menyeret tubuh yang rusak parah, menghadapi pengepungan dua kaisar Marsial Dao dan DIY sendirian, penguasa dunia bawah tidak takut, dan wajahnya garang. Dewa seni bela diri mengenakan topeng moro, dan dia tidak bisa melihat perubahan ekspresi di balik topeng itu. Tapi dia bisa melihat jejak sarkasma di mata dewa seni bela diri itu. Tubuh aslimu. Penguasa dunia bawah sepertinya menyadari sesuatu. Dunia sunyi surgawi. Banyak biksu menatap dengan mata lebar dan wajah terkejut, bukan karena lampu jiwa membakar, Su Zimo, menjadi ketiadaan. Itu karena Su Zimo, yang awalnya berdiri di bawah pohon dewa Jianmu, tidak terluka dan tidak terluka, tetapi itu adalah, Su Zimo, lain yang baru saja terbakar menjadi bola api. Api emas dengan cepat padam, dan sejumlah buku giok yang memancarkan cahaya biru tergantung di udara. Buku Yu King Yu. Su Zimo, yang baru saja dibakar menjadi ketiadaan hanyalah tubuh awal asli yang diringkas dari buku giok. Saat itu, ketika dua tubuh asli bertemu di Long Island, dewa seni bela diri menguasai Dau Fa, jadi dia menyerahkan lampu jiwa dan liontin giok putih yang ditinggalkan oleh kaisar jahat ke tangan tubuh King Lian yang sebenarnya. Pada saat itu, dewa seni bela diri masih belum mengetahui hubungan antara kaisar terkubur dan penguasa dunia bawah. Setelah itu, dewa seni bela diri melakukan percakapan dengan kaisar Jiuksiao di surga, dan kedua belah pihak dianggap sebagai pertarungan yang lengkap. Meskipun keduanya tidak bertarung pada saat itu, Su Zimo memiliki firasat bahwa akan ada pertempuran antara keduanya di masa depan. Dan lampu jiwa adalah senjata penguasa dunia bawah, meskipun tidak ada kelainan pada tahun-tahun ini, tampaknya telah digunakan olehnya sejak lama. Tapi Su Zimo masih sedikit khawatir bahwa lampu jiwa akan menjadi bahaya tersembunyi. Lampu jiwa sangat kuat, secara khusus menimbulkan kerusakan pada jiwa, dan memiliki efek ajaib, sangat disayangkan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, Su Zimo meletakkan lampu jiwa sendirian di tas penyimpanan, dan membiarkan tubuh Yuan Shi bersamanya, dia tidak akan menggunakannya sebagai upaya terakhir. Ini bukan nabi yang tidak dikenal, untuk berjaga-jaga. Hari ini, tentu saja. Lampu jiwa, yang diam dan tenang, tiba-tiba mendapat masalah, melepaskan diri dari tas penyimpanan, membakar tubuh Yuan Shi hingga bersih, dan kemudian melarikan diri ke dalam kehampaan dan kembali ke tangan penguasa istana bawah tanah. Turbulensi ini hampir tidak berpengaruh pada situasi. Bahkan jika penguasa dunia bawah memegang lampu jiwa dan kertas hitam, dia tidak bisa menghentikan Dewa Seni Bela Diri dan DIY dua kaisar besar untuk menyerang dan membunuh. Panggilan Penguasa dunia bawah, dengan jiwa kaisar yang agung, mendesak lampu jiwa, melepaskan sekelompok api emas yang menakutkan, dan langsung pergi ke Dewa Seni Bela Diri untuk hanyut. Ini adalah gerakan pembunuh melawan jiwa. Jika diganti sebelum Great Wilderness World War I, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Dewa Seni Bela Diri. Tetapi Dewa Seni Bela Diri pernah memurnikan api emas di lampu jiwa di Styx, dan menggabungkannya ke dalam api jiwa Bela Diri, membuat kekuatan jiwa melonjak. Topeng Moro yang baru disempurnakan, dengan air Styx terintegrasi di dalamnya, kekuatan pertahanan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dewa Seni Bela Diri juga melepaskan api jiwa Bela Diri. Api wuhun telah berubah menjadi emas ungu. Dua api bertabrakan di udara. Buntut dari roh primordial yang diturunkan juga sepenuhnya diselesaikan oleh Topeng Moro dan dilawan. Pada waktu bersamaan, Dai Yue juga merilis teknik Meta Misteri. Embusan angin melolong, langsung memadamkan nyala api emas dari lampu jiwa, dan bahkan memicu badai di lautan kesadaran penguasa dunia bawah. Apa? Penguasa dunia bawah memegang kepalanya dengan kedua tangannya, ekspresinya menyakitkan, dan dia berteriak. Bahkan jika laut kesadarannya disapu oleh badai roh primordial bulan kupu-kupu, itu tidak jatuh, dan saat memanipulasi lampu jiwa dan kertas hitam, sambil memecahkan kehampaan, dia ingin melarikan diri kembali ke dunia bawah. Dewa seni bela diri tidak akan pernah mempercayai dengan jawaban ketum SCP yang bermakradis, tidur mempunyai perkaraan peratus. Berikan jikaku, administ cuộc berpikiran paku-kupu. Adilah peny ranknya dengan dua orang yang dan saja, kalau tiga akan terh lapse tangannya, dia akan terhâmbly amat ditukatnya dunia apa-atah. Samar ini mempercayai mempercayai petang. Pasukan dia. M드�rian Life meeting tik sehanya hunan data, terbuka kami meng outlet korんな dunia. Dewa seni bela diri tidak akan pernah memberinya kesempatan ini Jika penguasa dunia bawah dibiarkan melarikan diri sejak lahir, akan ada masalah tanpa akhir Ledakan Ledakan Penjaga penjara turun, dikelilingi oleh empat jiwa suci, suci Penjaga penjara turun, dikelilingi oleh empat jiwa suci, suci Penjaga penjara turun, dikelilingi oleh empat jiwa suci, suara sansekerta bergema, dan cahaya bersinar, menekan kertas hitam di udara Penjaga 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 pen Dai Yue juga menembak pada saat yang sama, melambaikan lengan baju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keduanya menembak secara bersamaan. Dewa seni bela diri meledak dengan satu pukulan. Dai Yue mengambilnya dengan satu telapak tangan. Usaran kuatauisme menyaret penguasa dunia bawah, mencegahnya memasuki dunia bawah yincao. Ditambah dengan badai di telapak tangan Dai Yue, penguasa dunia bawah terperangkap di langit berbintang, tidak bisa bergerak satu inci pun, tidak bisa bergerak, dan kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Meskipun penguasa dunia bawah pernah menciptakan antarmuka seperti dunia penyihir, dunia darah, dan dunia makam, dan mengklaim sebagai nenek moyang dari 10 ribu dunia, dan menciptakan, membeli langit, dafa tiga mayat, dia gagal membuktikan Kaisar Dao. Belum lagi dia, bahkan Kaisar Surgawi, atau orang kuat seperti Raja Iblis Kaisar Jahat, tidak bisa menahan pembunuhan Dewa Marsial Dao dan Dai Yue sendirian. Sudut langit berbintang. Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah hitam, wajah. Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah hitam, wajah 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 hitam. Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah hitam. Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan. Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah hitam, wajahnya muram, seolah ingin menyelamatkan penguasa dunia. Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah hitam, wajah 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 hitam, w Wanita tua itu mengambil langkah dan berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan jubah hitam, wajahnya muram, seolah ingin menyelamatkan penguasa dunia bawah. Apa yang kamu lakukan? Gadis kecil itu datang kepadanya dalam sekejap, suaranya dingin. Pada saat yang sama, pria tua dengan alis putih menghilang dan muncul di sisi lain wanita tua itu, menghalangi jalannya. Anda. Mata wanita tua itu dingin, dan dia memberikan suara rendah. Pria tua dengan alis putih memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan ringan, mengapa kamu marah? Kamu tidak bisa mati lagi. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di medan perang, mengguncang bumi. Pukulan Suzimo mengenai tubuh penguasa dunia bawah. Dunia bergetar, dan kemudian seolah-olah berhenti tiba-tiba, dan waktu dan ruang membeku. Saat berikutnya, tubuh penguasa dunia bawah tiba-tiba meledak dan hancur berantakan. Di setiap mayat, ada fluktuasi kehidupan yang kuat. Meski begitu, penguasa dunia bawah tidak mati, dan roh primordial tersebar di antara mayat-mayat ini, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, telapak tangan Dai Yue jatuh. Badai berdarah muncul. Semua mayat ditarik oleh badai berdarah ini, terus-menerus terkoyak, mengelupas sejumlah besar daging dan darah, dan akhirnya berubah menjadi awan kabut darah. Apa? Deru penguasa dunia bawah bergema dalam badai. Dewa seni bela diri memiliki tatapan yang luar biasa, dan dia langsung keluar dari gerbang neraka, mencoba memenjarakan penguasa dunia bawah di neraka besar Abi. Penguasa dunia bawah pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya. Jika penguasa dunia bawah juga penguasa neraka, dengan keberadaan penguasa api, mungkin menjebaknya di neraka besar Abi adalah cara terbaik. Huang Wu, kamu berani. Penguasa dunia bawah sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba berteriak dengan tajam. Dewa seni bela diri tidak tergerak, membuka pintu neraka, dan diselimuti ke arah penguasa dunia bawah. Huang Wu, kupu-kupu darah. Penguasa dunia bawah berteriak, suaranya penuh dengan kengganan dan kemarahan. Tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan keras, sebelum gerbang neraka turun, roh primordial penguasa dunia bawah berada di bawah tatapan Dewa seni bela diri dan Dayuwe, tiba-tiba meledak, jiwanya tersebar, dan tubuhnya mati. Menghancurkan jiwa. Dewa seni bela diri sedikit mengernyit. 3.176. Perang berakhir dan debu dibersihkan. Nenek moyang yang memproklamirkan diri dari 10.000 alam ini, menebang tiga mayat, ingin mengubur surga, dan berkorban untuk penguasa dunia bawah, telah menghilang dalam bentuk dan roh, dan jiwanya tersebar. Di bawah pengepungan dua kaisar besar, akhir ini tidak terduga. Antara langit dan bumi, tidak ada tanda-tanda kehidupan milik penguasa dunia bawah. Dewa seni bela diri masih belum tenang. Penguasa dunia bawah pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya. Kalimat ini sepertinya bukan retorika. Terlebih lagi, penguasa dunia bawah tidak menunjukkan rasa takut atau panik sebelum dia meninggal, dan bahkan secara aktif memilih untuk meledakkan jiwa. Dewa seni bela diri mengalihkan pandangannya, nyala api ungu menyala, meledakkan dua nyala api, langsung membakar kehampaan yang tak berujung, dan jatuh ke dalam rumah Yin Chao Di. Pada saat yang sama, roh primordialnya yang kuat turun, menutupi seluruh Yin Chao Netherworld. Semangat primordial Dewa seni bela diri langsung membuat khawatir banyak orang dari dunia bawah, tetapi di bawah paksaan yang mengerikan ini, banyak orang dari dunia bawah terdiam, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bahkan sekelompok kaisar hantu tidak berani mengatakan apa-apa. Roh Dewa seni bela diri terus berpatroli di Yin Chao Jifu, mencari jejak Master Jifu. Kesadaran ilahi Dai Yue juga turun di Yin Chao Dimansion. Kedua kaisar besar berpatroli di Yin Chao Jifu, dan banyak dari mereka tidak tahan dengan tekanan, dan mereka berlutut di tanah ketakutan. Namun, keduanya mencari dan tidak menemukan apapun, mereka juga tidak melihat kelainan sedikitpun. Dewa seni bela diri mengerutkan kening diam-diam. Jika Feng tidak mati, Jin Chan telah melarikan diri dari cangkangnya dan bersembunyi di Yin Chao Dimansion, dia seharusnya tidak bisa menyembunyikan kesadarannya. Seluruh penjara bawah tanah Yin Chao sunyi dan sunyi. Penguasa dunia bawah tampaknya telah benar-benar pergi, tanpa meninggalkan jejak. Jiwanya bahkan tidak melarikan diri ke dunia bawah, tetapi menghilang sepenuhnya. Dewa seni bela diri mencari tanpa hasil, dan kesadaran ilahi menarik diri dari dunia bawah. Dia melirik halaman kertas hitam di tangannya, pikirannya terbenam di dalamnya, dan wajahnya sedikit berubah. Buku Hidup dan Mati Halaman kertas hitam ini ternyata adalah buku legendaris tentang hidup dan mati. Dewa seni bela diri diam, dan untuk sementara menyingkirkan kertas hitam, ini bukan waktunya untuk mempelajari kertas hitam. Apakah kamu khawatir dia tidak mati? Dai Yue bertanya. Seniman bela diri itu melirik kegelapan di sudut langit berbintang, lalu menatap ke langit, dan berkata, itu tidak penting lagi. Hidup atau mati penguasa dunia bawah bukanlah hal terpenting di hadapan mereka. Bahkan jika penguasa dunia bawah tidak mati, dia tidak takut akan ancaman bagi mereka. Ancaman terbesar di hadapan mereka datang dari surga. Jika dia menebak dengan benar, kali ini pertempuran menebas langit, tanpa menunggu mereka dimulai, delapan kaisar agung surga akan datang dan menemukan mereka. Meskipun Tuan Hautian kembali ke istana surgawi, dia bisa melihat potensi besar Dewa seni bela diri, dan dia tidak akan pernah memberikan waktu kepada Dewa seni bela diri untuk terus tumbuh. Ketika Tuan Hautian kembali, dia akan mengumpulkan semua kekuatan surga. Itu akan menjadi pertempuran terakhir. Dewa seni bela diri dan DIY saling memandang, dan hati mereka cerah. Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Setiap orang. Dewa seni bela diri berdiri di udara, melihat sekeliling, dan suara itu menyebar ke setiap sudut dari tiga ribu alam dan ke telinga makhluk dari semua ras. Sembilan surga adalah pengadilan, memperbudak semua jiwa, surga tidak bersalah, menghalangi seribu dunia tengah, mengendalikan vitalitas langit dan bumi pada sumbernya, dan menghalangi jalan semua makhluk untuk naik. Sejak beberapa zaman, banyak kaisar kuno telah bekerja sama dengan iblis untuk memecahkan blokade surgawi, tetapi sayangnya mereka kalah pada akhirnya. Makhluk hidup dari semua ras di tiga ribu alam mendengarkan hal-hal ini dengan tenang. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Dalam kesadaran makhluk hidup dari semua ras, mantan kaisar agung selalu disihir oleh setan dan ingin membunuh semua makhluk sebelum ditekan. Namun dalam kehidupan ini, semua makhluk dari semua ras dapat melihat dengan jelas. Kaisar Huangwu dan kaisar kupu-kupu darah di tengah ribuan dunia memang melindungi mereka. Dalam kehidupan ini, kita berdua akan memotong langit lagi, berjuang untuk kesempatan bagi diri kita sendiri dan untuk dunia zongkian. Dewa seni bela diri berkata, hanya saja kemenangan pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Saya akan meninggalkan warisan tau untuk generasi selanjutnya untuk berlatih. Mendengar kalimat ini, semua makhluk dari semua ras terkejut. Biksu tua beralis putih, wanita tua dan gadis kecil yang sedang berbicara satu sama lain semua menoleh untuk melihat ke atas. Kaisar Huangwu ingin mempertahankan warisan daofa miliknya. Apakah memilih pewaris dari antara semua makhluk? Tetapi saya mendengar bahwa Kaisar Huangwu sudah memiliki dua murid, mengapa Anda ingin melakukan ini ekstra? Kaisar Besar Huangwu berkata bahwa ini adalah untuk generasi selanjutnya untuk berlatih, apakah itu berarti? Taoisme yang saya ciptakan untuk kultivasi berbeda dari tiga cara keabadian, Buddha, dan Iblis. Saya menyebutnya seni bela diri. Tujuan asli dari seni bela diri adalah untuk mencari kesempatan untuk melangkah ke gerbang abadi bagi umat manusia tanpa spiritual. Akar Dewa seni bela diri berkata perlahan, awal seni bela diri, ada sembilan lapisan, Lapisan pertama, sembilan sapi dan dua harimau. Saat berbicara, di bawah tatapan semua makhluk dari semua ras, Dewa seni bela diri menunjukkan kekuatan seni bela diri dan metode yang sesuai di langit berbintang. Tingkat kedua, lima kicau yuan. Lapisan ketiga, kulit tembaga dan tulang besi. Tingkat ke... Terima kasih telah menonton! Tingkat keempat. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dewa seni bela diri mengajarkan teknik seni bela diri tanpa syarat. Dari sembilan perubahan seni bela diri, kerana bela diri yang sebenar. Dari sembilan perubahan seni bela diri, Dari sembilan perubahan seni bela diri, ke ranah bela diri yang sebenarnya, ranah bela diri, hingga sepuluh ribu hukum disatukan, mencapai ranah kaisar. Adegan ini terlalu mengejutkan semua makhluk dari semua ras. Bahkan jauh lebih baik daripada pertempuran kaisar agung barusan. Mengenai metode kultivasi sendiri, terutama warisan taoisme semacam ini, semua sekte antar muka utama, bahkan para biksu sendiri, menganggapnya sebagai harta dan tidak akan dengan mudah menyebarkannya. Terlebih lagi, ini adalah metode yang dibuat oleh kaisar Huang Wu. Tapi sekarang, kaisar Huang Wu telah mengembangkan semua seni bela diri yang dia kembangkan di bawah pengawasan semua makhluk. Biksu tua dengan alis putih, yang selalu terlihat tenang, sedikit tergerak ketika melihat pemandangan ini, dan bergumam, semangat dan hati yang besar. Wanita tua itu awalnya penuh dengan permusuhan terhadap dewa seni bela diri, tetapi pada saat ini, dia melihat sosok yang mewarisi taoisme di langit berbintang dan tidak dapat berbicara sejenak. Gadis kecil itu hanya memperhatikan dengan tenang, diam-diam. Dunia sunyi surgawi. Lin Zhan mengepalkan tinjunya, pikirannya gelisah, dan berkata, Saya pernah mendengar bahwa seni bela diri berdiri di jalan, dan orang-orang biasa hidup dengan seni bela diri. Saya hanya tahu arti sebenarnya ketika saya melihatnya hari ini. Seperti Feng Cantian dan Raja Abadi Linglong, pembangkit tenaga listrik yang telah naik dari masa lalu di benua surgawi yang sunyi, hanya mendengar tentang ini. Hanya ketika saya melihatnya hari ini, saya merasakan kejutan dari lubuk hati saya yang paling dalam. Sungguh kaisar Huang Wu yang hebat, kaisar Huang Wu yang hebat. Pria tua dengan mahkota besi itu meneteskan air mata. Pada saat ini, kaisar Beikun, kaisar Nanpeng, kaisar, penguasa, raja, dan roh sejati dari tiga ribu alam, bahkan biksu paling biasa, semuanya tergerak. Kaisar Huang Wu sedang berhotbah. Di kehidupan selanjutnya, umat manusia dari tiga ribu dunia akan makmur. Dewa seni bela diri mengajarkan tiga ribu alam, apa yang ingin dia warisi bukan hanya hukum seni bela diri, tetapi yang paling penting adalah semangat seni bela diri. Dia tidak khawatir bahwa metode seni bela diri akan dipelajari oleh beberapa orang yang salah paham dan kehilangan hati nurani. Manusia-manusia ini tidak cukup baik untuk mewarisi semangat bela diri untuk melawan, pantang menyerah, berani berjuang untuk hidup, berani dan rajin, dan kemauan yang tak kenal takut, bahkan jika mereka berlatih seni bela diri, mereka tidak akan mencapai apapun. Suzimo tidak takut bahwa generasi mendatang dapat melampaui dirinya sendiri. Jika seseorang di generasi selanjutnya dapat mengunggulinya dengan berlatih seni bela diri, maka itu membuktikan bahwa generasi selanjutnya ini lebih cocok untuk seni bela diri daripada dia, dan dia hanya akan merasa bersyukur. Bahkan jika mengalahkan langit gagal dalam hidup ini, selama semangat seni bela diri diwariskan, akan ada orang-orang dari generasi mendatang yang terus menyerang langit. Suatu hari, surga akan hancur. Semangat seni bela diri itu seperti sejenis api. Dan jenis api ini pasti akan menyalakan api padang rumput, memantulkan gunung dan sungai. Bab 3177 Sementara Dewa Seni bela diri berhutbah, Dai Yue juga menyimpulkan dan menyempurnakan Taoisme. Dia telah memadatkan segel Tao, membuktikan Tao yang agung. Dia ingin menempatkan semua perasaan dan perasaannya ke dalam latihan yang dia buat untuk saat dia membuktikan Tao. Dan latihan ini akan menjadi rahasia tabu dalam hidup ini. Dai Yue menyebutnya, The Great Wilderness Classic. Sambil menyimpulkan dan menyempurnakan, The Great Wilderness Sutra, itu juga merupakan ringkasan dari latihannya sejauh ini, sehingga ranahnya stabil dan kekuatan tempurnya akan meningkat lagi. Dewa Seni bela diri berada di atas langit, meninggalkan jejak seni bela diri. Hanya saja, di tengah seribu dunia kehidupan ini, ada bulan kupu-kupu yang membuktikan Tao terlebih dahulu, dan jejak hukum Tao ini tidak akan ada lama. Seberapa banyak makhluk hidup dapat merasakannya tergantung pada keberuntungan pribadi mereka. Pembangkit tenaga listrik dari tiga ribu alam melihat pemandangan ini, dan sementara terkejut di dalam hati mereka, mereka juga samar-samar merasakan semangat yang gigih dan bahkan tak terbalas yang diungkapkan Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah. Jika pertempuran ini dimenangkan, kedua Kaisar akan naik ke dunia. Jika mereka kalah, mereka tidak punya rencana untuk kembali. Pada saat ini, di atas langit, ada paksaan yang agung dan agung. Seolah-olah langit akan terbalik, membuat semua makhluk dari semua ras merasa tercekik dan kehabisan nafas. Bum-bum-bum. Tampaknya ada dewa yang menabuh genderang perang, mengaduk darah, dan menginspirasi orang. Gemuruh. Tampaknya ada kereta yang tak terhitung jumlahnya yang melaju melalui pelataran surgawi, seperti guntur yang menggelinding, semakin dekat dan dekat. Di bawah tatapan semua makhluk dari semua ras, langit yang luas dan tak terbatas di atas kepala mereka benar-benar memecahkan sembilan celah besar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hanya Raja, Kaisar, dan yang kuat yang dapat melewati sembilan celah, samar-samar melihat bendera ganas dan sosok padat mengambang di dalam. Pengadilan surgawi mengumpulkan pasukan, dan itu akan turun di tengah dunia kapan saja. Seperti yang diharapkan oleh Dewa Seni Beladiri, pengadilan surgawi tidak akan memberinya waktu lagi untuk tumbuh, dan dia harus menahan ancaman besar ini sesegera mungkin. Untuk pengadilan surgawi, pilihan ini benar. Jika pengadilan surgawi masih mengadopsi posisi pertahanan pasif, dan menunggu Dewa Seni Beladiri untuk terus berlatih dan tumbuh menjadi kesempurnaan agung alam Kaisar, pengadilan surgawi kemungkinan besar akan dihancurkan di era ini. Sejujurnya, formasi mengerikan di pengadilan surgawi belum benar-benar turun, dan itu telah membuat semua makhluk dari semua ras merasakan tekanan yang tak tertahankan. Bahkan di 3000 alam, ada banyak orang kuat yang bersedia untuk percaya pada Dewa Seni Beladiri dan Bulan Kupu-Kupu, tetapi di bawah tekanan seperti itu, mereka tidak berani berdiri dan menghadap ke langit. Seperti alam pedang dan alam sunyi surgawi, tentu saja tidak ada jalan keluar untuk waktu yang lama. Bahkan jika alam keradarah, alam naga, alam kunpeng, alam bunga, alam liar besar, dan antarmuka lainnya ditambahkan bersama, tidak peduli jumlah orang atau auranya, itu seribu mil lebih buruk daripada tentara surgawi. Satu-satunya orang di dunia zongkian yang dapat diandalkan adalah Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah. Tetapi kekuatan di belakang kedua kaisar tampak terlalu tipis. Bahkan beberapa yang bersiap untuk berdiri dan menaklukkan antarmuka pengadilan surgawi dengan Dewa Marsial Dao dan Dai Yue, pada saat ini mulai ragu dan mundur. Gemuruh. Kaisar surga turun, dan tentara surga timur diatur dengan rapi dan disiplin. Mereka semua mengenakan baju perangcian, dipersenjatai dengan pedang besar, dan tanda milik kata, Chang, tergantung di pinggang mereka, menutupi langit timur. Di garis depan, berdiri lebih dari seratus kaisar dan orang kuat dari langit. Setiap kaisar dan orang kuat mengendarai kereta kuno, berlumuran darah di atasnya, didorong oleh sembilan naga. Sembilan naga ilahi ini juga merupakan basis kultifasi ranah kaisar. Hanya saja garis keturunan naga ini bercampur, dan mereka mirip dengan klan naga di Pulau Naga, mereka bukan binatang suci dari klan Kinglong, dan mereka hanya dapat direduksi menjadi gerobak di surga. Frost Dragon Emperor melihat pemandangan ini, wajahnya pucat. Dengan kata lain, dengan garis keturunan fisiknya, jika dia memasuki istana surga, dia paling banyak akan direduksi menjadi tunggangan untuk orang lain. Mengaum. Sekelompok naga meraung, mengejutkan keempat belantara. Para kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari surga merendahkan, menatap makhluk hidup dari sepuluh ribu ras di tengah dan ribuan dunia, dengan ekspresi arogan, seolah melihat kerumunan semut dengan ekspresi acuh tak acuh. Di belakang kaisar yang kuat ini, ada banyak raja dan roh sejati dari surga. Salah satu dari sembilan surga. Kekuatan surga saja sudah cukup untuk membuat tiga ribu alam bergetar. Wow! Pada saat ini, suara gelombang laut terdengar di ujung langit utara, dan suara itu bahkan samar-samar menutupi auman naga di langit. Semua orang mengikuti prestise, dan melihat bahwa di celah-celah langit utara, ada air laut yang bergelombang, yang terdiri dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di laut bintang yang tak berujung itu, banyak penyuruh menginjak laut dan memicu gelombang badai. Di cangkang kura-kura yang sebesar puncak gunung, ada kaisar yang berdiri dan orang-orang kuat, semuanya mengenakan jubah hitam yang dalam, dan ada lebih dari seratus. Salah satu dari sembilan hari, pasukan Suantian turun. Hanya ketika pasukan surga dan Suantian tiba, mereka telah memimpin, membuat semua makhluk dari semua ras merasakan jantung berdebar. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam momentum dan aura yang menakutkan ini, ia telah sepenuhnya menekan dunia Zongkian. Alam sunyi surgawi dan alam pedang yang berdiri di belakang kaisar Huangwu dan kupu-kupu darah sangat kecil di bawah kekuatan surga dan Suantian. Ledakan Di sini, di langit berbintang dunia Zongkian, ada guncangan besar, seperti gunung runtuh dan bumi bergetar. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, jurang gelap yang besar tiba-tiba terbuka di langit berbintang yang luas. Di jurang ini, semburan aura kekerasan dan menakutkan meresap. Tiba-tiba Dari jurang ini, bayangan hitam yang sangat tinggi tiba-tiba terbang keluar, banyak pria kuat terkejut, dan tanpa sadar mengikuti bayangan hitam ini dan melihat ke atas. Bayangan hitam ini berdiri di kedua sisi jurang, berdiri di langit berbintang. Mendesis Setelah semua orang melihat bayangan gelap ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Sungguh makhluk yang menakutkan ini. Makhluk ini memiliki sembilan kepala, seribu mata, sembilan ratus sembilan puluh tangan, dan delapan kaki. Api menyembur dari mulut masing-masing kepala. Sosoknya sebenarnya lebih tinggi dari gunung sumi di surga. Langit dan bintang tidak lebih baik dari kukunya. Makhluk menakutkan ini berdiri di langit berbintang, membakar api di mana-mana, mengeluarkan nafas yang keras, memandang ke langit. Bunuh, bunuh, bunuh. Di jurang yang gelap itu, sosok pengikut makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni, seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, padat. Beberapa makhluk ini ada yang setinggi ratusan meter, dan ada pula yang setinggi ribuan meter. Bahkan ada lebih dari sepuluh ribu kaki. Dan makhluk yang tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki ini lahir dengan tiga kepala dan enam tangan. Kelompok makhluk dari jurang bintang ini semuanya Asura. Tentara Asura dari Jalan Iblis ada di sini. Kepala makhluk mengerikan berkepala sembilan dan bermata seribu itu adalah salah satu dari empat kepala klan Asura, Fimo Sidara. Mengaum Pada saat ini, di jurang, raungan datang lagi, lebih menakutkan daripada suara naga dan suara air laut. Pemimpin kedua Asura tiba dan turun di dunia Songkian. Bab 3178 Dia Luo Kiantuo Dia Luo Kiantuo Semakin banyak Asura bergegas keluar dari jurang dan turun ke dunia seribu tengah, melihat pemimpin Asura kedua, berteriak keras. Pemimpin Asura, yang disebut, Sera Kiantuo, dilahirkan bahkan lebih menakutkan. Sosoknya melampaui gunung Sumi sebanyak empat kali. Bahunya sangat lebar, ada ribuan kepala di atasnya. Dia melambaikan dua ribu tangan besar dan menatapnya. Itu membuat kulit kepala mati rasa mengaum. Dia Luo Kianto membawa seribu kepala, sambil melihat ke langit, menderu keras ke arah pengadilan surga, suaranya menggelegar, dan api iblis membanjiri langit. Lautan bintang yang melonjak dari suantian berangsur-angsur menjadi tenang di bawah deru pemimpin Asura ini. Di jurang, sesosok turun sekali lagi. Poya! Poya! Ketika banyak Asura melihat sosok ini, mereka berteriak keras. Yang ketiga dari empat kepala suku Asura, Poya. Poya terlihat paling mirip dengan suku Asura. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, tiga sisi berwarna biru dan hitam, otot-ototnya diikat, dia bersinar dengan kilau logam, tangannya bertumpu pada matahari dan bulan, dia memiliki tubuh yang luar biasa kuat dan momentum yang berani. Segera setelah itu, kepala Asura terakhir datang. Lohu! Lohu! Teriakan klan Asura berubah lagi. Komandan Lohu ini terlihat jauh lebih kecil dari tiga komandan sebelumnya, dia memiliki ekor naga dan hanya empat lengan, tetapi dia memancarkan aura yang sangat berbahaya. Lebah Asura yang tak terbatas menyerbu keluar dari jurang langit berbintang di bawah kepemimpinan empat komandan, mereka menghadapi tentara surgawi yang turun dari langit, dan langsung menghancurkan paksaan mengerikan yang dibawa oleh pengadilan surgawi. Kempat kepala klan Asura semuanya bertarung ke langit, dengan aura yang menakutkan. Ketakutan dan ketakutan akan tiga ribu alam Fengtian Rilem telah lama tertanam di dalam tulang ingatan. Terlebih lagi, menghadap surga di belakang Fengtian Rilem. Hanya kelompok Asura dari alam Asura ini yang berani dan tak kenal lelah, mampu bertarung dengan baik, dan memiliki kebencian alami terhadap surga, dan para Asura yang selalu marah dapat melawan mereka dan menjaga momentum mereka. Kelompok Asura ini telah terbengkalai di Asura Dao untuk seluruh era, hanya untuk hari ini. Di langit berbintang yang jauh, seorang biksu tua beralis putih dengan sosok serak dan wajah layu datang perlahan. Pada pandangan pertama, itu masih di ujung langit berbintang. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat. Suku Asura yang luas berlutut satu demi satu. Bahkan keempat kepala suku menundukkan kepala dan tampak hormat di depan biksu tua beralis putih itu. Temui Tuhan. Banyak Asura berteriak pada saat bersamaan. Banyak pembangkit tenaga listrik di tiga ribu dunia terkejut. Mungkinkah biksu tua beralis putih ini ternyata adalah Raja Iblis yang legendaris? Perasaan yang sangat aneh lahir di hati orang-orang kuat. Raja Iblis legendaris, mendominasi miliaran Asura yang militan dan ganas, termasuk empat kepala Asura. Tetapi dibandingkan dengan empat kepala suku ini, biksu tua beralis putih itu terlihat terlalu lemah, dan tidak memiliki sikap seorang guru Iblis. Jika bukan karena Asura sujud dan keempat kepala suku menundukkan kepala mereka, siapa yang akan percaya bahwa orang tua yang sudah mati seperti itu akan menjadi master Iblis yang mengaduk situasi, menyapu dunia, membentang beberapa zaman, dan menaklukkan langit beberapa kali. Orang tua seperti itu dapat memerintahkan ratusan juta Asura. Kelompok Kaisar dan pembangkit tenaga listrik di pengadilan Surgawi, ketika mereka pertama kali datang ke dunia seribu tengah, masih terlihat arogan, dan tidak memperhatikan puluhan ribu orang di dunia seribu tengah. Tetapi setelah empat kepala suku Asura bergegas keluar dari jurang, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tetapi setelah empat kepala suku Asura bergegas keluar dari jurang, ekspresi Kaisar Surgawi ini berubah. Ketika biksu tua alis putih muncul, Kaisar Surgawi ini memiliki ekspresi serius dan waspada. Iblis, jangan datang ke sini tanpa cedera. Sebuah suara lembut datang dari pengadilan Surgawi. Dicelah-celah di langit, sesosok pria berjubah hijau muncul, melangkah di kehampaan, seolah-olah ada langkah di bawah kakinya, dan perlahan berjalan turun. Penguasa Surga telah tiba. Pada saat yang sama, dicelah di Suantian, seorang pria berjubah hitam misterius turun, wajahnya tenggelam seperti air dan matanya sedalam laut, menatap biksu tua beralis putih di bawah. Tuan Suantian telah tiba. Kedua dewa Surgawi datang, dan momentum konfrontasi antara langit dan bumi terbalik lagi. Di bawah biksu tua beralis putih, sebuah batu nisan besar tiba-tiba muncul tanpa sepatah kata pun di atasnya. Hei hei! Biksu tua beralis putih duduk di batu nisan kosong ini dan tiba-tiba tersenyum. Segera setelah itu, di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di kepala botak biksu tua dengan alis putih, sejumlah besar rambut panjang gelap yang lebat tiba-tiba tumbuh, dan alis putihnya rontok. Sebuah vitalitas besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Wajah yang dipenuhi kerutan dan kerutan itu tidak lagi tua. Mata tidak lagi keruh, sejernih air, dan mata seperti pisau. Bagian belakang tidak lagi reyot, itu setinggi pistol. Energi hitam tak berujung bertahan pada Raja Iblis, memadatkan pedang baju besi hitam pekat, dan seluruh vitalitas meroket. Ini adalah orang tua yang masih dalam tahun-tahun sekaratnya. Sekarang, pria yang duduk di batu nisan dengan wajah dingin, wajah tertebas, baju besi hitam, dan niat membunuh adalah penguasa legendaris dari miliaran asura. Hanya pada saat inilah makhluk hidup dari 3.000 alam benar-benar menyadari bahwa pertempuran antara langit dan bumi, dan bumi ini akan segera pecah. Mirip dengan beberapa zaman sebelumnya, pertempuran antara langit dan bumi ini masih di tengah dunia. Hanya saja berbeda dengan masa lalu. Dua kaisar besar lahir di pertengahan seribu dunia kehidupan ini. Segera setelah itu, pasukan Hao Tian dan Yan Tian turun. Tuan Hao Tian juga datang. Meskipun tentara Yan Tian berkumpul dan memiliki banyak orang, itu jauh lebih lemah daripada Hao Tian dan Chang Tian. Tidak hanya tidak ada Tuan Yan Tian, tetapi Tuan Muda Yan Tian juga tidak ada. Bahkan Malaikat Patroli Yan Tian dibunuh oleh Dewa Seni Bela Diri. Tentara Yan Tian turun, tetapi tampaknya agak kacau, dan itu termasuk dalam situasi di mana tidak ada pemimpin di antara naga. Di langit berbintang, jurang terbuka lagi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar darinya, dari semua jenis ras, ras manusia, ras naga, ras rubah, dan ras dewa, yang sangat berantakan dan kacau. Satu-satunya kesamaan yang dimiliki makhluk-makhluk ini adalah mata mereka merah, ekspresi mereka gila, mereka tidak punya alasan sama sekali, dan mereka tampaknya mencabik-cabik segala sesuatu di sekitar mereka. Hohoho. Ada suara-suara aneh di mulut makhluk-makhluk ini. Dewa Seni Bela Diri menggerakkan matanya dan melihat sosok yang akrab di antara sekelompok makhluk. Tapi kaisar puncak dari Yan Tian yang mengejarnya setelah dia menghancurkan tanah dosa raksasa saat itu. Saat itu, keduanya terseret ke dalam mimpi oleh kaisar jahat. Hanya saja dia lulus ujian kaisar jahat dan terbangun dari mimpinya. Tetapi kaisar dari Yan Tian jatuh ke dalam mimpi, dan sekarang dia telah jatuh ke jalan binatang itu, menjadi salah satu dari kelompok binatang yang tidak masuk akal yang hanya tahu menggigit. Gadis kecil itu muncul tiba-tiba. Dari kejauhan langit berbintang, berjalan di galaksi. Tatapan Dewa Seni Bela Diri jatuh padanya. Awalnya, aksi adalah gadis kecil kurus pucat, persis sama seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Tapi setelah mendekat, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi gadis berusia 17 atau 18 tahun, sosoknya masih kurus, wajahnya tanpa ekspresi, dan masa kecilnya bisa samar-samar terlihat di wajahnya. Bab 3179 Ketika gadis itu datang ke binatang dengan mata merah, binatang itu tiba-tiba berhenti menggigit, dan sorot mata gadis itu menunjukkan sedikit sanjungan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa percaya bahwa gadis yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan di depannya ini adalah Kaisar Jahat yang memerintah ratusan juta binatang. Dewa Seni Bela Diri mengalihkan pandangannya pada Tuhan Iblis dan tubuh Kaisar Jahat, sambil berpikir. Banyak perubahan telah terjadi di tubuh Tuhan Iblis dan Kaisar Jahat. Iblis tidak lagi tua. Kaisar Jahat juga telah dewasa. Tapi keadaan ini sepertinya bukan keadaan normal dari Raja Iblis dan Kaisar Jahat di dunia Zongkian. Kalau tidak, mereka berdua tidak perlu mengubah diri mereka menjadi penampilan tua dan muda. Dengan kata lain, perubahan besar telah terjadi pada mereka berdua, yang akan menyebabkan yang satu menjadi kuno dan yang lainnya menjadi seperti anak kecil. Iblis pernah mengungkapkan bahwa orang-orang ini semua berasal dari dunia yang hebat. Mungkin Kaisar Jahat, Raja Iblis, terluka parah di dunia seribu besar. Raja Iblis Kaisar Jahat ingin menaklukkan langit, tujuan terbesarnya adalah kembali ke dunia yang hebat. Luka yang diderita oleh dua Raja Iblis dan Kaisar Jahat tidak dapat disembuhkan di tengah dunia. Melihat situasi mereka berdua, itu harus mirip dengan kembali ke cahaya, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, dan itu akan kembali ke penampilan anak-anak tua dan kekanak-kanakan. Sama seperti Dewa Seni Bela Diri sedang merenungkan, Mintian di timur laut, Yutian di barat laut, Zutian di barat daya, Yangtian di tenggara, dan tentara Juntian di tengah semuanya telah turun di tengah dunia. Delapan Dewa Surgawi juga telah datang. Ledakan. Langit berbintang membuka jurang ketiga. Banyak suku Raksa dengan sayap ganda dan suku Yasha dengan teriakan aneh di mulut mereka terbang keluar dari jurang, dengan ekspresi buas, mata ganas, dan aura kekerasan. Sepuluh gadis Raksa yang telah melihat Dewa Seni Bela Diri di jalan hantu lapar juga muncul satu demi satu. Wanita Raksa yang terikat memegang gulungan di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Gadis Liji Raksa, memegang simbal emas di kedua tangan. Siji Raksa Betina memegang sangkar bunga. Ada juga wanita Sihei Raksa, wanita Raksa yang telah dikeluarkan, tidak ada wanita Raksa, wanita Hua Raksa, wanita Hosua Raksa, dan wanita Raksa Vegetarian. Sepuluh gadis Raksa, semuanya adalah Kaisar Puncak. Kaisar Agung Jiuyu pernah menjadi Raksasa Wanita Utama di antara sepuluh gadis Raksa. Selain sepuluh gadis Raksa, ada delapan Yasha hebat. Baosian Yasha, Mansian Yasha, Sanzi Yasha, Yasha Perkasa, Yingnian Yasha, Daman Yasha, Juli Yasha, Yaksa Ketat. Delapan Yaksa Besar juga merupakan Kaisar Puncak, dan mereka lebih mampu. Mereka semua kuat dan brutal. Setelah sepuluh Raksa Gadis dan delapan Yaksa Agung, kabut hitam besar muncul dari ujung langit berbintang. Dalam kabut hitam tak berujung, sosok seorang wanita tua mengjulang. Ketika kabut hitam datang ke depan, semua kabut hitam memasuki pintu masuk yang ditelan oleh wanita tua itu. Di bawah tatapan semua orang, wanita tua itu bersinar dan berubah menjadi wanita cantik mengenakan jubah hitam dan memancarkan persona dewasa. Ibu Hantu Brahma telah tiba. Pada titik ini, delapan Tuan Surgawi muncul. Di enam jalan, Ibu Hantu Brahma, Tuan Dao Hantu, Tuan Setan, Tuan Ashura Dao, dan Kaisar Jahat, Tuan Dao Hewan, semuanya tiba. Jika Anda menghitung Dewa Seni Bela Diri dan Bulan Kupu-Kupu di dunia seribu tengah, hanya ada lima Kaisar besar dalam pertempuran langit, yang masih tiga kurang dari delapan Kaisar besar di surga. Seorang Kaisar yang hebat memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan pada situasi ini. Belum lagi ketiganya. Ha-ha. Ibu Hantu Brahma melirik matanya yang indah, menatap Dewa Seni Bela Diri dan Diyewe, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, jika dua talenta bisa berbelas kasih, mungkin Feng juga akan dapat mengambil langkah terakhir dan membunuh tiga mayat. Peluang menang hanya satu poin lagi. Ibu Hantu Brahma mengatakan ini dengan sopan, tetapi implikasinya masih mengungkapkan ketidakpuasan dengan Dewa Seni Bela Diri dan Diyewe. Namun, dia juga tahu bahwa pertempuran menebas langit sudah dekat, dan Feng sudah mati, dan tidak perlu bertarung melawan Dewa Marsial Dao dan Diyewe dalam masalah ini. Tiba-tiba, Dewa Seni Bela Diri dan Diyewe mengerutkan kening pada saat yang sama, ekspresi mereka dingin. Tentara Asura dan banyak binatang buas yang putus asa bergegas keluar dari jurang. Di bawah kekaguman Raja Iblis dan Kaisar Jahat, mereka semua dianggap sangat disiplin dan tidak bertindak gegabuh. Namun pasukan suku Raksa dan suku Yasha bergegas keluar dari jurang dan tiba di tengah dunia, tetapi mereka tidak menganggur. Mata banyak suku Yasha bersinar dengan sinar haus darah, dan tubuh mereka bergerak, bergegas menuju bintang-bintang terdekat dan antar muka tempat makhluk-makhluk dari 10.000 suku hidup dengan aura pembunuh. Suku Raksa dan suku Yasha memiliki sifat yang kejam, tirani dan haus darah. Terlebih lagi, dalam beberapa zaman terakhir, mereka datang ke dunia seribu tengah dalam pertempuran menebas langit, dan hal pertama yang mereka temui adalah 3.000 dunia yang dipaksa untuk bertarung di bawah penganiayaan dan godaan pengadilan surgawi. Oleh karena itu, suku Raksa dan suku Yasha ini meninggalkan dunia hantu dan tiba di sini, dan mereka siap untuk membunuh. Di bintang dan antar muka terdekat, tidak ada yang bisa menahan pembunuhan suku Raksa dan Yasha ini. Tidak hanya Dewa Marsial Dao dan Bulan Kupu-Kupu, tetapi Ibu Hantu Brahma jelas juga memperhatikan adegan ini. Tapi dia tidak melihatnya, dan tidak bermaksud menghalangi, dia masih berbicara dengan Dewa Seni Bela Diri dan Dai Yue. Dai Yue tampak acu tak acu dan tiba-tiba berbicara, kamu lebih baik mengurus kelompok orangmu. Jika kamu tidak bisa mengurusnya, aku akan membantumu mengurusnya. Apa katamu? Ibu Hantu Brahma mengangkat alisnya, menyipitkan matanya, menatap Dai Yue dengan ekspresi tidak baik, dan perlahan bertanya, apakah kamu mengancamku. Pada saat yang sama Dai Yue berbicara, Dewa Seni Bela Diri telah mengawasi penjaga melawan Master Iblis. Dewa Seni Bela Diri percaya bahwa Kaisar Jahat tidak boleh memaafkan tentara brutal di bawah komandonya untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi apa sebenarnya yang akan dilakukan Raja Iblis, dia tidak yakin. Keduanya memiliki tujuan yang sama, untuk menaklukkan surga. Tuhan Iblis ingin memenangkannya, atau menggunakannya untuk menaklukkan istana surga. Dan jika dia ingin mengalahkan pengadilan surgawi, dia juga harus menggunakan kekuatan Raja Iblis Kaisar Jahat. Karena itu, keduanya dapat bekerja sama untuk sementara waktu. Namun hubungan kerjasama antara kedua belah pihak tidak kuat. Bagaimanapun, Tau berbeda. Ibu hantu Brahma masih tidak berniat untuk menghentikan suku Raksa dan Yasha di bawah komandonya, tetapi menatap DIY dengan saksama, dan berkata pelan, kamu sebaiknya berpikir jernih, dengan siapa kamu berbicara. Nada bicara DIY barusan membuatnya merasa marah. Kupu-kupu darah di dunia seribu tengah ini menekan Fengdu di depan mereka. Dan demi situasi keseluruhan, dia harus menanggungnya. Sekarang, apakah kupu-kupu darah ini berani berbicara dengannya seperti ini? Di dunia yang hebat, berapa banyak orang yang berani mengancamnya? Bahkan jika dia memulihkan sepersepuluh dari kekuatan tempur puncaknya, membunuh kupu-kupu darah ini semudah menghancurkan semut. Ledakan. Melihat bahwa suku Raksa dan Yasha yang membunuh akan tiba di antarmuka bintang terdekat, DIY tidak berbicara omong kosong dengan Ibu Hantu Brahma, dan menembak langsung. Kamu berani. Ibu Hantu Brahma terkejut. Dia tidak menyangka bahwa delapan dewa surgawi telah datang, menatapnya, dan ketika dia akan memotong langit, Kaisar Kupu-kupu darah masih ingin melakukan sesuatu dengannya untuk semut di bintang-bintang. Ledakan. Kedua belah pihak berjuang keras di udara, dan suara keras pecah. Bab 3180. Di antara sepuluh Kaisar Wanita Raksasa, Raksasa Wanita Utama bergegas maju. Di antara delapan Yaksa Agung, Mian Yaksa telah turun ke atas bintang, matanya bersinar, dan mulutnya dipenuhi air liur kental. Roh Biksu di bintang ini terlalu lemah di matanya, itu adalah domba yang harus disembelih, dan itu adalah makanannya. Klan Yaksa paling suka makan orang. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di atas kepalanya, dan Yaksa gemetar di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan besar menyelimutinya. Kekuatan ini sangat kuat sehingga sebelum benar-benar mengenai Mian Yaksa, tubuhnya agak tak tertahankan, dan tulang-tulangnya membuat suara derit infiltrasi manusia hampir hancur berantakan. Apa? Yaksa ketat terkejut. Kekuatan semacam ini, bahkan jika dia menopang dunia, aku khawatir dia tidak bisa menahannya. Rahasia Yaksa tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia bahkan tidak berani melihat ke atas, langsung merangsang garis keturunan, melepaskan rahasia bakat, melarikan diri ke kehampaan, dan melarikan diri ke sini. Bahkan jika medan perang terkoyak, sebagai klan Void Yaksa, mereka dapat melarikan diri ke kehampaan kapan saja dan menjauh dari medan perang. Tapi sosoknya, tepat saat dia jatuh ke dalam kehampaan, dia merasakan kejutan besar. Ledakan. Mian Yaksa terguncang keluar dari kehampaan oleh kekuatan yang agung dan berat, baju besinya hancur, dagingnya dipenuhi noda darah, dan tubuhnya dipenuhi kabut darah. Kejutan ini hampir menghancurkannya. Pada saat ini, Mian Yaksa akhirnya melihat apa yang telah mengguncangnya keluar dari kehampaan. Itu adalah gerbang batu yang tinggi dan berat, kuno dan misterius. Pusaran air gelap besar muncul di tengah portal, meledakan kekuatan hisap yang kuat dan tak tertahankan, untuk menyeretnya ke dalamnya. Yaksa yang ketat menopang dunia, darah mengalir ke ekstrim, dan mati-matian melawan. Tetapi di pusaran air yang gelap, telapak tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terentang, dan mereka menyeretnya ke portal kuno itu, jurang tak berujung. Apa? Diiringi teriakan-teriakan, Mian Yaksa ditelan gerbang neraka dan menghilang. Pada waktu bersamaan, gerbang penjara Ming datang dan membunuh gadis utama kota raksa di sisi lain. Ketika Dai Yue dan ibu hantu Brahma bertarung, Dewa Seni bela diri membuat langkah yang menentukan, dua portal datang, dan mereka datang untuk membunuh dua kaisar puncak dunia hantu. Suku raksa dan suku Yaksa yang tersisa kaget, ekspresi mereka berubah drastis. ARAB Setelah melihat ini, ibu hantu Brahma sangat marah dan berteriak, dan kabut hitam besar muncul di belakangnya. Tapi Butterfly Moon membuktikan Dao Zhong Qian telah menyempurnakan, dunia liar hebat, dan Dao Yin telah memadat. Di medan perang dunia Zhong Qian, bahkan jika ibu hantu Brahma marah, sulit untuk menang. Ketika suku raksa dan yasya yang tersisa melihat ini, siapa yang berani bertindak gegabuh? Ibu hantu Brahma terjerat oleh kupu-kupu darah besar, dan di samping lengan kaisar jahat Raja Iblis, jelas tidak ada niat untuk membantu. Kaisar Agung Wuliar yang tersisa dapat dengan mudah membunuh mereka. Di mata mereka, makhluk hidup dari ribuan ras di dunia seperti semut. Tapi di mata kaisar Huang Wu, hidup mereka bukan semut. Delapan dewa surgawi merendahkan, melihat pemandangan di bawah, saling memandang, senyum di mata mereka. Mereka secara alami senang melihat situasi ini. Dua kaisar besar dunia Zhong Qian dan Raja Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma meletus dalam pertempuran, dan itu adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan dari nelayan. Raja Iblis. Wajah ibu hantu Brahma muram, dan saat melawan Dai Yue, dia berteriak dengan suara rendah, apakah kamu berencana untuk tidak ikut campur? Apakah kamu melihat Huang Wu yang membunuhku seperti ini? Ibu hantu Brahma sama sekali tidak mengeluh kepada kaisar jahat. Dia juga tahu bahwa kaisar jahat tidak akan membantunya sama sekali. Raja Iblis itu tanpa ekspresi, dan berkata dengan lemah, ibu hantu, berhenti, situasi keseluruhan lebih penting. Apa gambaran besarnya? Ibu hantu Brahma berteriak, identitas seperti apa kita? Bahkan jika kita jatuh ke dunia seribu, kita tidak akan memiliki giliran untuk menunggangi kepala saya. Jika kamu ingin bergabung untuk mengalahkan langit, kamu harus selalu menunjukkan ketulusanmu. Apa yang terjadi pada hantu-hantu lapar di bawah komandoku dan memakan daging manusia? Apakah pantas mereka berdua bertarung? Raja Iblis melirik ibu hantu Brahma dan perlahan berkata, dia sudah sangat tulus. Jika bukan karena ini, tidak ada pemimpin hantu lapar di bawah komandomu yang akan selamat. Hati ibu hantu Brahma bergidik. Dia juga tahu bahwa kata-kata Iblis itu benar. Dia terjerat oleh kupu-kupu darah besar dan tidak bisa lolos. Jika Huang Wu ingin membunuh, sepuluh raksa gadis dan delapan Yasha akan jatuh. Nada Raja Iblis menjadi lebih berat, dan dia berkata, semuanya difokuskan untuk memotong langit, jangan membuat cabang tambahan. Ibu hantu Brahma mengalihkan pikirannya, perlahan-lahan menjadi tenang, dan mundur. Dai Yue tidak mengejarnya, hanya cukup untuk berhenti. Setidaknya sejauh ini, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu surga. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak meningkat di bawah intervensi dari Master Iblis. Melihat pemandangan ini, jejak kekecewaan melintas di mata delapan Tuan Surgawi. Lord of Juntian melihat kesekeliling alam semesta, memancarkan tekanan tanpa akhir, dan perlahan berkata, roh-roh jahat berada dalam kesulitan di dunia, dan semua makhluk hidup dari semua ras harus bergabung untuk menghukum mereka. Mereka yang melawan langit adalah dosa yang sama dengan roh-roh jahat. Kalimat ini tidak hanya untuk Dewa Seni Beladiri dan Dai Yue, tetapi juga untuk 3.000 alam. Pengadilan Surgawi memberi tekanan pada 3.000 alam, setidaknya tidak membiarkan 3.000 alam berdiri di sisi 6 jalan. Faktanya, keberadaan pengadilan Surgawi benar-benar memiliki kejutan besar bagi 3.000 alam. Pertama-tama, masih belum jelas bagi kebanyakan biksu apakah itu roh jahat di masa-masa sulit atau di surga. Meskipun di hati semua makhluk hidup, mereka lebih bersedia untuk percaya pada pilihan kaisar kuno, dan lebih percaya pada kata-kata kaisar huangwu dan kaisar kupu-kupu darah. Tetapi dalam menghadapi tekanan surga, sebagian besar antarmuka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka. Kedua, dari zaman kuno hingga sekarang, surga selalu menjadi pemenang dalam pertempuran melawan langit. Terlebih lagi, tampaknya pengadilan Surgawi masih menempati keunggulan absolut dalam jumlah kaisar. Dan setelah pertempuran menebas langit berakhir, pengadilan Surgawi akan mulai melikuidasi. Pada saat ini, bersama dengan kaisar huangwu dan kaisar kupu-kupu darah, setelah dikalahkan, mereka akan dibalaskan oleh surga, dan banyak antarmuka tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tapi sekarang, jika mereka ingin mereka membantu pengadilan Surgawi membunuh iblis dan melawan dua kaisar besar huangwu dan kupu-kupu darah, banyak pembangkit tenaga listrik tidak bisa melakukannya. Semua makhluk hidup dari semua ras hanya melihat dengan jelas bahwa penguasa dunia bawah mengubur surga dan berkorban untuk makhluk hidup. Langit tidak peduli dengan mereka, iblis tidak peduli tentang mereka, hanya kaisar huangwu yang maju. Bahkan melawan tubuh yang terluka parah, dengan kekuatan sendiri, melawan dua kekuatan besar kaisar, penguasa hautian dan penguasa dunia bawah. Jika bukan ini masalahnya, tiga ribu alam hari ini akan hancur dan hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah dikuburkan. Tentu saja, antarmuka seperti alam surgawi desolate, alam pedang, alam naga, alam gurun besar, alam kradarah, dan alam kunpeng telah bertarung melawan pengadilan surgawi, dan tidak ada jalan keluar. Keratua, kaisar beikun, kaisar naga beku, dan penguasa dunia bunga semuanya siap untuk membelah langit bersama-sama. Ini adalah pilihan yang sulit bagi mereka. Jika Anda menang, Anda secara alami akan naik ke dunia dengan laut dan langit yang luas. Antarmuka tempat Anda berada juga akan mengantarkan peluang terbesar untuk berdiri hingga tiga ribu dunia. Jika Anda kalah, semuanya akan berhenti.